Direkturat Narkotika Polda Metro Jaya, Kamis 2 Februari, membongkar sindikat narkotika jaringan internasional asal Iran, Belanda, Malaysia, dan Indonesia. Dari tangan pelaku, petugas menyita sabu seberat 55 kg, 50 ribu butir pil ekstasi, 30 ribu butir heavy five, yang seluruhnya bernilai 128 miliar rupiah. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 12 pelaku. Mereka adalah DN, HK, NT, MS, warga Indonesia, AZL, AD, APN, warga Malaysia. Sementara lima orang lainnya sebagai pengendali, yaitu UC, RB, AN, JO, berada di LP Salemba, dan HR di LP Tanggerang. Direktur Narkotika Polda Metro Jaya, Kombes Nugroho Aji, mengatakan, jaringan tersebut dikendalikan dari balik penjara. Sementara barang haram tersebut dibawa masuk oleh jaringan Iran dan Belanda, melalui jalur udara dan transit di Malaysia. Dari Johor, Malaysia, mereka kemudian mengirim barang haram tersebut lewat jalur laut ke Indonesia via Aceh menggunakan kapal kayu milik nelayan. Setibanya di Aceh, barang itu lalu dibawa lewat jalur darat melintasi Padang, Jambi, Palembang, Lampung, dan Jakarta. Kedua belas tersangka dikenakan Pasal 114 Junto 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.